hai hai kembali lagi di channel ditarajut di video berikut ini kita mau buat gantungan kunci dari tas yang sudah kita buat kemarin ya kita langsung saja ke cara pembuatannya buat magic ring kemudian satu rantai dan 6 sc di dalam magic ring setelah mendapatkan 6 sc kita tarik benang pendeknya kemudian kita slip stitch di sc pertama lanjut membuat satu rantai kemudian di lubang yang sama buat increase sc satu lubangnya itu kita isi dengan 2 sc lakukan sampai ke bagian penanda ini setelah selesai satu putaran slip stitch di sc pertama yang ada penandanya lanjut ke putaran berikutnya satu rantai lalu di lubang yang sama satu sc dan di lubang berikutnya isi dengan increase buat lagi satu sc kemudian increase sebanyak satu putaran nanti slip stitch di sc pertama seperti ini sudah selesai lanjut kita membuat kelopak bunganya kita awali dari salah satu lubang rantai buat 3 rantai masih di lubang yang sama kita buat 2 tc atau 2 triple crochet seperti ini di lubang berikutnya di lubang berikutnya isi dengan 2 triple crochet di dalam satu lubang lanjut membuat 3 rantai kemudian kita slip stitch masih di lubang yang sama kita lanjut kelopak berikutnya di lubang selanjutnya kita buat lagi satu kali slip stitch kemudian 3 rantai masih di lubang yang sama buat lagi dua triple crochet di lubang selanjutnya isi dengan dua triple crochet di lubang selanjutnya isi dengan dua triple crochet dalam satu lubang di lubang selanjutnya kita slip stitch lagi dan ulangi cara ini sampai selesai satu putaran nanti jadinya seperti ini sudah kita slip stitch terakhir kita buat 30 sampai 35 rantai lalu kita slip stitch lagi di bagian ini ya di bagian yang sama buat satu rantai kita putus benang dan kita rapikan sisa benangnya ini dia gantungan atau mainan tas simpelnya ya ini kita coba pasang di bagian tasnya seperti ini oke terima kasih yang sudah nonton lubang terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya bye